Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya di channel kecotatware dan di dalam saya sudah ada handphone samsung galaxy A03 core dengan keluhan LCD nya rusak oke langsung saja kita eksekusi untuk handphone samsung galaxy A03 core ini langkah awal kita lepaskan dulu untuk sim tray nya dan setelah itu kita mencari celah untuk membuka penutup belakang nya disini saya menggunakan alat ya untuk mencari celah agar bisa dibongkar dengan menggunakan kuku dan setelah terbuka untuk penutup belakang nya langkah selanjutnya kita bongkar bautnya satu persatu dan seperti biasa di proses pembongkaran baut saya percepat saja oke dan setelah penutup mesinnya terbuka kita lepaskan untuk soket baterai nya dan setelah itu kita juga harus membongkar penutup mesin bawahnya karena fleksibel LCD nya melewati bawah baterai oke kita juga akan membongkar ya untuk soket-soket yang menempel oke langkah selanjutnya kita bongkar LCD yang sudah rusak ini langsung saja kita seset yang pasti kita harus tetap hati-hati biar tidak terkena pecahan kacanya dan setelah terbuka setelah LCD yang rusak sudah terbongkar langkah selanjutnya kita bersihkan sisa-sisa lem atau sisa pecahan kaca yang masih menempel di bagian tulangan agar pas posisi pemasangan LCD yang baru tidak mengganjal dan di proses ini saya juga percepat saja karena memakan banyak durasi oke disini sudah saya belikan LCD yang baru dan sebelum dilakukan pengeliman sebaiknya kita coba dulu ya misal ada reject di LCD nya bisa kita returkan kembali ke toko spare part nya asal segel di LCD nya masih utuh dan LCD nya tidak ada cacat sama sekali oke kita akan pasangkan dulu untuk soket-soket nya dan setelah itu kita baru hidupkan untuk handphone Samsung Galaxy A03 Core ini oke sudah nyala untuk handphonenya untuk tampilan gambarnya dengan kualitas KW sudah dibilang bagus ya oke dan kita tunggu handphone ini loading sampai ke menu untuk mencoba layar sentuhnya oke kita cek untuk handphonenya ya kita cari-cari dulu untuk pesannya dan kita akan melakukan pengecekan tombol QWERTY nya ya ini handphonenya agak aneh ya jadi kita akan coba lakukan di menu yang lain oke untuk handphonenya agak sedikit susah ini ya jadi kita akan mencoba QWERTY nya di bagian yang lain saja jangan di pesan ya kita cari di pencarian saja kita cek di bagian QWERTY nya oke dan sekiranya sudah mantap langsung saja kita lakukan pengeleman ya kita matikan lagi kita lepaskan untuk LCD nya kita bongkar segelnya setelah itu kita lakukan pengeleman dan kita kencangkan dengan menggunakan karet tunggu kurang lebih satu jam agar lemnya benar-benar kering selamat menikmati 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 oke dan itulah tutorial dari saya untuk pergantian LCD Samsung Galaxy A03 Core dengan LCD kualitas KW dan semoga bisa dijadikan manfaat buat teman-teman semuanya jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini lebih maju dan berkembang lagi simak juga tutorial yang lain dari channel Ghechot Hardware terima kasih sudah menonton hari kata dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lancar jaya jadi nota mantap selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.